Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang terhormat, Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia ESDM Bapak Wirat Maja, Kepala PPSDM Migas Bapak Wahid Hashim, para narasumber Bapak Tatang Hernas Surawijaya dari IKB, Bapak Ari Rahmadi dari BPPT, Bapak Abdulrohim dari Gai Kindo, Bapak Chaya Setiawibowo dari Lemigas, para panelis, moderator, dan peserta webinar yang kami hormati. Sayang Miga Kusuma dan rekan saya, Reza Kusuma, sebagai MC dan atas nama PPSDM Migas, mengucapkan selamat datang di acara webinar bertajuk Kiat-kiat penggunaan B30 pada kendaraan diesel hari ini. Webinar ini akan berlangsung kurang lebih selama 2,5 jam ke depan, yang akan membahas mengenai pengembangan pemanfaatan B30 di Indonesia, karakteristik B30, penanganan B30, dan strategi penggunaan biofuel pada kendaraan diesel. Dan yang pastinya, pengetahuan ini akan sangat bermanfaat sekali, terutama untuk pengguna kendaraan diesel. Kami informasikan bahwa selain melalui Zoom ini, kami juga menyiarkan melalui streaming YouTube channel Kementerian ESDM. Jika mungkin rekan-rekan dari peserta webinar yang sudah tidak masuk melalui Zoom ini, karena kuota terbatas hanya seribu peserta, maka dapat diinformasikan untuk mengikuti webinar ini melalui YouTube channel Kementerian tersebut. Baik, demi keleceran kegiatan kita bersama pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan doa yang akan dipandu oleh Bapak Nur Halid. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya Allah, Ya Tuhan kami, puji dan syukur kami panjatkan kehadiratmu, Ya Allah, atas limpahan nikmat yang masih engkau anugerahkan kepada kami. Sehingga pada hari ini, kami keluarga besar PPSM IGAS dapat mengadukan acara webinar kiat-kiat penggunaan B30 bagi kendaraan diesel tanpa halangan suatu apapun. Ya Allah, Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami semua beserta webinar ini ilmu yang luas dan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kami semakin pandai bersyukur kepada-Mu. Tuhan kami, kuatkan persatuan-kesatuan di antara kami. Mudahkanlah kami mengatasi hambatan dan tantangan. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya. Jadikanlah kami bangsa Indonesia badatun toyibatun warabun gofur aman tentram sejahtera di bawah naungan ritum. Ya Allah, Ya Tuhan kami, terimalah doa dan permohonan kami. Sungguh engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui. Terimalah taubat kami. Sungguh engkau maha penerima taubat, serta maha penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah, wafil akhirati hasanah, wakina adab benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita ikuti sambutan-sambutan. Pada kesempatan pertama, kami persilahkan kepada Kepala PPSDM IGAS, Bapak Wahid Hashim, untuk memberikan sambutannya. Disilahkan. Terima kasih. Yang saya hormati, Bapak Wirat Maja Ujang, Pak. Terima kasih, Pak Wirat, atas kesempatan Bapak untuk membuka acara ini. Yang saya hormati, Bapak Cahyo Setiawidodo dari Lumigas. Sebagai pembicara, dan juga Bapak Tatang Hernas dari Ketua Umum Ikatan Ahli Bioenergi Indonesia. Terima kasih, Pak Tatang, telah menyempatkan ini acara kami. Mungkin juga Pak Ari Rahmati dari BPPP. Selamat, Pak Ari. Ini adik saya juga di sana, Pak. Sinter, Pak. Pak Cuk ini, ya. Pak Cuk Supriyadi. Ya. Yang saya hormati juga, Pak Abdul Rohim dari Kaikindu. Terima kasih, Pak. Pak Abdul Rohim, Bapak Ibu, para pejabat tinggi media, pejabat tinggi pertama, di lingkungan kementerian SDM, dan juga pimpinan industri migas di Indonesia, dan juga seluruh peserta webinar, piat-piat penggunaan B30 bagi kendaraan diesel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kepat Sikap. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmatnya lah kita semua bisa hadir bersama-sama dalam forum dengan keadaan sehat wala piat di lingkungan kita, meski pandemi COVID ini belum berakhir, namun demikian kita semua bisa diberi kesehatan. Ini perlu kita syukuri semuanya. Bapak, Ibu, peserta webinar yang saya hormati, program mandatori B30 ini merupakan salah satu program strategis dari pemerintah dengan kondisi bahwa meraca migas yang semakin defisit saat ini tentu sangat penting dengan adanya program B30 ini. Adapun tujuan webinar pada pagi hari ini adalah dalam rangka memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat terkait dengan pemanfaatan karakteristik dan penggunaan B30. Sehingga nanti masyarakat lebih percaya dalam menggunakan dibatasi pesertanya seribu, Pak. Namun demikian yang mendaftar ini sudah lebih dari seribu enam ratus, Pak. Ya, dari beberapa unsur baik dari unsur aparatur negara, dari ikatan pengusaha Indonesia, ikatan pengusaha trek Indonesia, agen tunggal pemegang merek, ya, Gai Kindo, mungkin juga dari bengkel resmi ATPM seluruh Indonesia, dari Hiswana Mikas, dari industri Mikas, dan juga dari masyarakat umum. Dengan kondisi yang peserta yang banyak ini, kami mohon maaf apabila ada peserta yang tidak bisa bergabung secara langsung dalam webinar ini, maka kami juga menyediakan siaran langsung melalui streaming YouTube PPSDM Mikas Official, dan juga YouTube Kementerian SDM. Semoga webinar ini dapat memberikan manfaat yang optimal sebagai pengetahuan dan pemahaman kita dalam mencoba mendukung kebijakan pemerintah. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas sharing knowledge dan kontribusi narasumber dan seluruh kesempatan webinar ini dan semoga bermanfaat untuk semua terutama untuk wawasan pengetahuan di industri mikas di Indonesia. Kepada Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya dan Energi dan Sumber Daya Mineral Bapak Wirat Maja mohon untuk berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi webinar piat-piat penggunaan B30 bagi kendaraan diesel secara resmi. Demikian, terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Wahid selanjutnya marilah kita ikuti sambutan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral Bapak Wirat Maja yang sekaligus membuka acara ini secara resmi disilahkan Terima kasih Mbak Mega Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati senior saya ini Pak Tatang Hernas sepanjang karirnya mengembangkan biofuel ini luar biasa dedikasinya beliau sehari ini bisa hadir bersama kita yang saya hormati Pak Ari Rahmadi dari BPPT BPPT juga sudah panjang sekali programnya mengembangkan biofuel termasuk biodiesel titip salam untuk Pak Ketua BPPT Kepala ya Kepala BPPT Pak Ari beliau dulu tetangga saya satu apartemen waktu masih kuliah di Amerika bentuknya juga sama Pak rambutnya sama-sama gak ada yang saya hormati Pak Abdul Rohim anggota kompartemen pengembangan teknologi masa depan Gai Kindo ini perannya pasti sangat penting sekali untuk kita semua karena transportasi kita kan memang mayoritas menggunakan kendaraan darat saat ini dan tentu saya juga sangat menghargai dan menghormati Pak Cahyo yang hadir bersama kita dari Lemigas ini bagian penelitian bahan bakar di Lemigas yang saya hormati host hari ini dari kita adalah Pak Wahid Kapus BPSDM dan semua kru-nya semua panitia yang saya hormati saya banggakan semua peserta dari pegawai kementerian di SDM masyarakat umum dan saya lihat banyak sekali peserta juga dari mahasiswa yang ini adalah generasi penerus kita ke depan Bapak-Bapak dan Ibu yang saya hormati Biofuel ini memang sebenarnya Indonesia memiliki potensi yang sangat luar biasa harusnya menjadi leader di dunia saya sangat bangga sekali dengan para peneliti dan pengembang narasumber-narasumber kita ini bagaimana tidak pernah lelah mengembangkan biodiesel biofuel untuk kita semua kalau kita lihat postur kebutuhan BBM kita bahan bakar kita bilang ya kita impor kita impor minyak saat ini sekitar 800 ribu barel satu hari dari konsumsi total 1,5 juta barel sampai 1,6 juta barel nah kalau saja nanti terus program biodiesel biofuel ini berkembang terus menjadi leading kita berharap suatu hari Indonesia bukan lagi mengimpor BBM tetapi bisa mengimpor biofuel keluar karena bersih green dan tentu renewable ini luar biasa memang tentu tantangannya yang besar sekali dari berbagai aspek saya berharap juga hari ini para narasumber sharing ke kita tantangan-tantangan apa dan solusi-solusi apa yang bisa dikembangkan ke depan baik nanti membantu kami dari sisi kebijakan di kementerian ISDM dan itu dari sisi aplikasi di Gaikindu dan seterusnya semua pemakai juga sangat memerlukan bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati mandatori B30 sudah ditetapkan maka marilah kita bersama-sama menyimak bagaimana kiat-kiat menggunakan B30 yang aman nyaman optimal efisien dan tentu sangat efektif untuk kita semua karena kalau program ini terus dikembangkan dan berkembang lebih baik lagi seperti saya sampaikan tadi impor kita berkurang maka ekonomi kita akan menjadi jauh lebih baik lapangan pekerjaan akan terbuka lebih banyak efeknya akan multiplier efeknya luar biasa terima kasih sekali para narasumber dan bapak-ibu sekalian saya akan stay satu setengah jam di dalam webinar ini nanti izin sebentar ada meeting setelah itu akan masuk lagi jam 11 11.30 saya akan join lagi terima kasih selamat berwebinar mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bapak sebelum memasuki acara inti yang nantinya akan dipandu oleh moderator bapak Yuswono akan kami bacakan untuk tata tertib kegiatan berbinar kali ini yaitu untuk peserta disilahkan memastikan bahwa video dan mic dalam keadaan off atau mute pastikan juga untuk nama identitas zoom sesuai dengan identitas asli anda karena akan digunakan sebagai data e-certifikat jika nanti ingin mengajukan pertanyaan maka bisa mengetikan pertanyaan pada menu Q&A dan nanti akan dijawab pada sesi tanya jawab dan kami informasikan juga bahwa pada selasa tanggal 9 Juli 2020 kami juga mengadakan kembali webinar dengan judul kualifikasi SDM bagi operasi kilang mega proyek Indonesia kunjungi sosial media kami untuk mendapatkan link pendaftaran untuk webinar tersebut dan segera akan kita mulai webinar kiat-kiat penggunaan B30 pada kendaraan diesel ini untuk keperlangsungan sesi papanan narasumber hingga tanya-jawab nanti akan dipandu oleh moderator untuk itu kami kesempatan Pak Yuswono memandu acara tersebut terima kasih terima kasih Mas Ressa Mbak Mega mau izin Bapak Ibu untuk membantu memandu acara webinar ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati Bapak Kepala BPSDM-SDM Bapak Wirat Majap Kuja yang saya hormati Kepala BPSD Migas Bapak Wakil Tasim yang saya hormati Bapak-bapak panelis pada acara medinar ini tak lupa tak lupa yang saya hormati Bapak-bapak Narasumber Bapak Cahyo Setiaw Widyoto dari Wih Lemigas Selamat pagi Pak Cahyo Selamat pagi Pak Yuswono Terima kasih Pak Sudah berkenan untuk gabung dalam webinar ini Pak Latang Berikutnya Bapak Ari Rahmadi Selamat pagi Pak Ari Terima kasih Pak Sudah bersedia bergabung Pak Kemudian Bapak Abdulrohim Dari Gang Indu Selamat pagi Pak Abdulrohim Selamat pagi Pak Terima kasih Pak Abdulrohim Sudah bersedia bergabung di acara webinar ini Baik Bapak Ibu Ijenikan nanti dalam beberapa waktu kedepan ini kami untuk memandu acara ini jadi nanti akan ada 4 sesi paparan dari masing-masing narasumber dengan waktu sekitar masing-masing 15 menit kemudian selanjutnya acara diskusi tanya jawab dengan alokasi waktu total sekitar 40 menit baik Bapak Ibu membicarakan masalah biofuel sampai di kesenggaraan sekarang masih sangat menarik sekali mungkin salah satunya adalah karena kita sudah terlalu terbiasa dengan bahan bakar yang terbuat atau dihasilkan dari minyak bumi sehingga dengan adanya biofuel terutama biodiesel ini itu menarik sekali menarik menarik sekali untuk kita mendapat informasi yang lebih lanjut tentunya pengembangan biodiesel seperti sampaikan Pak Kepala Badan dan Pak Kapus tadi tidak lepas dari beberapa keuntukan yang bisa diambil dari penggunaan biofuel tersebut seperti misalkan renewable dan kemudian adalah ramah lingkungan demikian Bapak Ibu untuk peningkat waktu mari kita ikuti untuk sesi paparan paparan ini yang pertama pada sesi pertama ini mohon dengan hormat kepada Pak Cahyo Setiawitutun dari Lemigas untuk berkenan untuk memberikan Papa Raja namun sebelumnya bisa kami sampaikan disini sekilas profil dari beliau jadi beliau merupakan peneliti bahan bakar dan teknologi pembakaran di Lemigas Jakarta lahir di Litar tahun 1974 beliau merupakan berhasil menyelesaikan pendidikannya di Universitas Indonesia pada jurusan teknik mesin pada tahun 2009 dan saya tahu beliau ini sudah berkecebung lama sekali terkait dengan penelitian ataupun pengujian-pengujian terkait biofuel mulai dari dulu kalau biodiesel mulai dari B10 sampai sekarang ini B30 demikian sekelas profil dari narasumber pertama kita Bapak Cahyo Setiawidodo Pak Cahyo Setiawidodo Setiawibowo waktu selama 15 paparan 15 menit kami silakan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo Tes Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang terhormat Prof. Wira Bapak Wahid Asif dan Bapak-bapak terasumber disini guru-guru kami juga semuanya dan mungkin seluruh peserta yang tidak bisa kami satu persatu Alhamdulillah beri syukur kehadirat Allah SWT kita diberi kesehatan dan masih diberi kesempatan untuk saling sharing tentang kegiatan yang mudah-mudahan bisa manfaat untuk kita semua untuk bangsa kita dan juga untuk saya kira kalau kita bicara renewable adalah untuk terima kasih kemudian sebelumnya perkenalkan bahwa kebetulan saya bertugas dilemigas dan ikut dari mulai tahun 2004 kebetulan disini ada Pak Tasang saya mengikut dari tahun 2004 dari mulai kita menyusun S&E biodiesel sehingga biodiesel itu sebenarnya di Indonesia itu sudah ada spesifikasi kebijakan dan sebagainya dari tahun 2006 nanti akan kami ceritakan perjalanannya kemudian bagaimana sampai hari ini kita semua sudah sampai B30 sedikit saja mengingatkan kembali bahwa apa sih yang dimaksud dengan B30 B30 adalah campuran 30% FAME atau orang menyebut biodiesel atau B100 di dalam dan 70% minyak solar minyak solar ini memang orang bisa menyebut HSD HP diesel ada juga yang menyebut diesel fuel dan lain sebagainya tapi prinsipnya di negara kita sudah sangat teratur kalau kita bicara tentang standar baik mutu dan spesifikasi bahan bakar jadi B30 ini adalah B0 nya itu atau minyak solar murninya itu kita mengacu ke SK Dirjen Migas tahun 2016 yang kebetulan waktu itu ini di dalamnya ada batasan maksimum FAME 20% saat itu memang kami semua tim mengurusnya dan spesifikasinya tanda tangan Prok Dirat waktu itu jadi di Jend Migas masih ingat sekali kemudian bagaimana dengan B100 nya sendiri B100 sendiri itu dulunya itu di Kementerian SDM itu di Direktur Roderinda Restrik dan di LPE dulu kemudian ada FPTKE dilanjutkan di FPTKE jadi selalu kalau kita bicara standar dan mutu ini adalah jadi konsentrasi dari pemerintah khususnya Direktur Teknis dan kami di Balitbank itu adalah fungsinya adalah pengembangan speknya dan sebagainya risetnya jadi ini adalah kolaborasi yang sangat baik sekali dari jajaran Exxon 1 dan di bawahnya dalam menentukan fiskasi B30 dan itu sudah diterbitkan oleh pemerintah pada tahun 2019 mohon maaf Pak saya interupsi sebentar volumenya mungkin bisa agak dibesarkan Pak saya oke halo tes siap siap makasih kemudian bagaimana di asal-muasalnya B30 jadi pada tahun 2018 hampir di seluruh stakeholder yang kebetulan ini adalah yang berkaitan dengan otomotif makanya pas sekali tadi kalau nanti ada pembicara dari GK Hindu bahwa GK Hindu ini berperan cukup aktif mereka dengan anggota-anggotanya baik itu dari Mitsubishi dari Toyota dari Isuzu dari Ude dari Socon dan Nissan dan mungkin mohon maaf kalau ada yang terlewat jadi banyak sekali jadi pada tahun 2018 di bawah koordinasi di Balitbank SDM kebetulan di bawahnya itu ada dua pusat yang terlibat yaitu Lemigas dan juga P3Tek lebih terkenal P3Tek kami mengenalnya dulu sebenarnya P3TKE BTKE kemudian yang tidak kalah penting adalah dari sisi kebijakannya dapat support dari Direkturat Jenderal Migas dan Direkturat Jenderal EPTKE yang di bawahnya melalui Direktur Bioenergi dan kemudian yang paling penting lagi adalah disini pembiayaan dalam riset sebelum B30 diluncurkan itu dibiayai oleh BPD-BKS dan juga bahan bakar disiapkan oleh Pertamina untuk B0-nya dan B100-nya oleh HAPROBI bisa dilihat di ini hampir di semua stakeholder ini terlibat jadi ini sejarah kenapa B30 di tahun 2019 pemerintah menetapkan melalui spesifikasi standar mutunya kemudian apa saja yang dilakukan dalam kegiatan itu yaitu satu yang pasti adalah pengaruh penggunaan B30 pada kinerja mesin kemudian yang tidak kalah penting dengan isu filter dan lain sebagainya itu pengujiannya ada kemudian pengujian terhadap presipitasi ini karena pengaruh suhu dan lain sebagainya kemudian tidak kalah penting adalah isu tentang stabilitas penyimpanan yang nanti juga mungkin akan dijelaskan oleh Pak Ari dan juga bagaimana karakteristiknya bahan bakar itu B0 setelah ditambahkan 30% menjadi B30 kemudian apa saja yang dilakukan ini sangat banyak sekali jadi memang ini kegiatan besar mungkin Bapak Ibu sekalian melihat pada tahun 2018 diluncurkan langsung oleh Bapak Menteri kami kemudian apa saja yang sudah dilakukan melalui kegiatan ini adalah untuk kegiatan kendaraan yang di atas 3,5 ton itu melalui uji jalan 40 ribu kemudian yang di bawah 3,5 ton itu 50 ribu kemudian apa yang didapat dari hasil semuanya ini adalah ini saya bicara dari batasan standar mutu dan spesifikasi jadi B100 baiknya disimpan dalam tanki tertutup dan dihindarkan dari kontak udara dan segera dilakukan penyampuran dengan BNOR proses penyampuran dan penyimpanan penyampuran dilakukan sesuai pedoman penanganan terkontrol jadi Bapak Ibu sekalian SOP atau pedoman handling dan penyimpanan itu ada bisa di download di webnya Direkturat Jenderal EPTKE itu di bawahnya Direktur Bioenergi itu sudah bisa di download di sana dari sejak B20 dimandaturikan oleh pemerintah kemudian apa saja rekomendasi dari kegiatan yang paling salah satu isu yang cukup penting kemarin yaitu karena ini adalah efeknya adalah kepengguna yaitu dengan pembatasan kandungan menugis ridha yang mungkin nanti secara detail bisa dijelaskan oleh Pak Rohim itu kita melalui uji stat dingin dan lain sebagainya di daerah GIE nah kemudian ini sedikit sebenarnya ini sejarah yang kebetulan saya juga mengikuti jadi kalau kita cerita standar mutu dan spesifikasi pencampuran atau penambahan B100 atau FAME atau biodiesel di dalam minyak solar itu spesifikasi di jen migas itu sudah ditetapkan di tahun biodiesel itu sudah ada di tahun 2006 di situ sudah mengokomodir sampai batasan maksimum 10% kemudian karena perjalanan dalam mandator ini di tahun 2010 kita ada 7,5 kemudian 2014 B10 di 2015 2014 ini juga ada kegiatan rotes yang dimana salah satu hasilnya itu adalah pemerintah menetapkan kebijakan B20 di tahun 2016 mandatori itu khusus untuk PSO dan dilanjutkan untuk seluruh baik itu PSO dan non-PSO sampai di tahun 2018 kemudian apa saja yang sudah dilakukan salah satunya adalah real test kemudian pengembangan spesifikasi B100 nya sendiri nanti juga akan saya sampaikan jadi sebenarnya permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan dari sejak tahun 2008 kita memulai menggunakan B biodiesel B100 atau FAME itu ditambahkan ke minyak solar itu banyak sekali improvement atau perbaikan-perbaikan baik itu di standar mutu B20 nya ataupun minyak solar nya sendiri setelah ditambahkan dan juga yang sangat banyak sekali itu adalah di B100 nya atau biodiesel nya atau FAME nya kemudian dari perjalanan itu di tahun 2019 ditapkanlah spesifikasi B100 B30 dan dimandatorikan menjadi B30 digunakan di seluruh mesin diesel yang ada di Indonesia nah ini mungkin agak agak mudah-mudahan terlihat jelas ya jadi ini adalah perjalanan biodiesel ini saya mulai di 2013 walaupun sebenarnya ini dari tahun 2006 itu kemudian berkembang di 2015 2016 2018 2019 saya akan batasi di tahun 2018 2019 jadi pada tahun 2018 mungkin buat apa saudara-saudara saya yang di Cepu yang mungkin di laboratorium jadi ada perkembangan bahwa pada tahun 2000 sebelum tahun 2018 kementerian SDM bekerjasama dengan seluruh stakeholder dan khususnya dengan PTKI melakukan real test di Sumatera yaitu dengan pada loko yang menarik dengan beban yang sangat berat yaitu menarik batubara di antara Tarahan dan Tanjung Nenem disitulah salah satu output dari kegiatan itu memang kegiatannya dari sisi kegiatan kinerja dan lain sebagainya salah satu output dari kegiatan itu adalah ada penambahan penambahan di parameter spesifikasi B100 di tahun 2018 salah satunya adalah kandungan air atau water content yang dulunya kita menggunakan batas hanya itu menggunakan air dan sedimen kemudian disesuaikan dengan metode yang digunakan pada minyak solar yaitu kandungan airnya dengan 6304 saya kira ini teman-teman di lab migas sangat familiar kemudian ada juga penambahan yaitu warna selanjutnya di tahun 2019 tahun 2019 dari perjalanan baik itu tadi rail test rotes di 2014 2015 kemudian rail test kemudian ada rotes di tahun 2018 muncullah spesifikasi yang terbaru di tahun 2019 yaitu konsen batasan pada water content dan penambahan total kontaminan dan logam ini semuanya adalah berangkat dari perjalanan riset yang panjang jadi disitulah muncullah batasan standar dan mutu spesifikasi itu di B100 nya kemudian bagaimana perbandingan B100 ini nanti secara detail itu ada ahlinya disini ada guru kami juga Pak Tatang jadi saya hanya menyampaikan bahwa kita selalu bangsa selalu melihat memang kita kalau kita bicara acuan standar kita selalu melihat acuan standar di internasional kemudian apa yang kita acu salah satunya dalam penyusunan standar dan mutu ini yang ditetapkan kalau untuk B100 itu ditetapkan oleh Direkturat Jenderal PT KE yaitu kita bisa melihat di spek biodiesel internasional itu salah satunya adalah di WBFC yang tidak kalah penting ini memang sangat dikenal di dunia minyak yaitu dengan STM 6751 kemudian ada IN dan lain sebagainya saya hanya menyampaikan satu aja titik nanti lebih detailnya ada ahlinya biodiesel disini bahwa dari sekian ini kita bisa lihat bahwa spesifikasi yang kita yang ada di Indonesia ini ada banyak hal yang jauh lebih baik dibanding spesifikasi yang di internasional salah satunya yang paling sederhana adalah nilai stabilitas oksidasi kita bisa masang disitu nilainya adalah 35 jam dengan metode yang yang juga metode internasional bisa kita bandingkan dengan STM 6751 dan lain sebagainya itu kenapa seperti itu kenapa biodiesel kita bisa lebih baik seperti itu nanti saya kira kita pak sayo tampaknya gangguan sinyal bapak ibu halo pak sayo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya ini masih gangguan sinyal dari pak cahyo kita tunggu sebentar bapak ibu ya mohon mohon sabar pak cahyo bisa dikir rondo Terima kasih. 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 Oke, silahkan. Silahkan Pak Kayo, sempat putus ya. Iya, putus Pak. Padahal sudah disiapkan ya. Oke. Terima kasih Pak. Jadi, saya langsung lanjutkan saja bahwa di, bagaimana pada waktu kita semua penyusunan di, baik itu B20, B30 ini, kemudian, jadi kita memang menjadi negara yang pertama mewajibkan, baik itu B20, B30. Akan tetapi sebenarnya, kalau kita melihat di standar internasional, itu B20 itu sudah lama, itu ada ASTM di 7467. Kemudian, untuk B30 itu sendiri, ada juga di luar negeri itu standar internasionalnya, yaitu untuk di EN itu sendiri, kita bisa lihat secara bersama-sama. Jadi, dan kita bisa lihat bahwa salah satu kelebihan dari minyak kita adalah, kembali lagi adalah di stabilitas oksidasi. Kemudian, kita semuanya bahwa kita seminar hari ini bahwa Indonesia ini sudah B30, itu adalah kata kuncinya. Kemudian, apa saja yang kita sudah perbaiki selama ini dan terus improve adalah, kualitas bahan bakar di standar mutu, karakteristik biodiesel yang memang serupa tapi tidak sama dengan minyak solar, itu melalui pembaharuan-pembaharuan di spesifikasi bahan bakarnya sendiri. Kemudian, pemerintah telah menyiapkan standar dan mutu spesifikasi untuk mendukung kesiapan dan kesuksesan program implementasi biodiesel. Kemudian, dari sisi biodieselnya sendiri, atau B100, atau FAME, yaitu isu terkait kualitas mutu biodiesel, baik itu titik kabut, kemudian pengendapan monokrisirida, dan lain sebagainya, yang kalau kita lihat isu di luar itu adalah berpotensi filter blocking, itu juga sudah melalui improve yang kita bisa lihat bersama-sama di spek yang terbaru biodiesel. Kemudian, pengembangan biodiesel itu sendiri sampai hari ini juga terus dikembangkan, baik itu dengan melalui pengembangan teknologinya, baik itu nanti akan menuju yang bagaimana untuk spek di winter. Dan yang pasti, terima kasih sekali ini webminarnya adalah salah satu sosialisasi atau pembekalan keterkait pemanfaatan biodiesel secara menyeluruh dan tepat sasaran di negara kita, yaitu negara Indonesia. Terima kasih. Dari saya, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cahyo, menarik sekali. Paparannya, beberapa hal bisa kita catat di sini, namun satu hal yang menarik di sini, bahwa negara Indonesia itu yang pertama menerapkan B30. Begitu Pak Cahyo ya? Yang wajib, Pak. Yang wajib menerapkan B30 ya? Itu bisa Bapak-Ibu coba browsing di internet, katakanlah B30. Itu yang keluar adalah nama negara kita, Indonesia, Bapak-Ibu. Suatu hal yang membanggakan bagi kita semua. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Cahyo. Kita akan masuk ke sesi berikutnya. Sesi kedua, yaitu akan disampaikan oleh Pak Batang Jernas Surawijaya. Tentang, beliau akan memaparkan maturi tentang karakteristik di B30. Namun sebelumnya, izinkan saya membacakan sekilas mobil beliau. Bapak Tentang Jernas Surawijaya, beliau ini lahir di Sumedang pada tahun 1951. Nah, kalau kita melihat di TV beliau itu... Beliau ini mungkin... ...panjang Pak ya. Baik ya, sudah sampai dengan saat ini beliau masih selalu aktif dalam mengembangkan teknologi industri dan pemanfaatan aneka bahan bakar naprati di Indonesia. Selain beliau adalah Ketua Ikatan Ahli Bioenergi Indonesia, beliau juga Ketua Forum Biodiesel Indonesia, Wakil Ketua Pakar Masyarakat Energi Terbarukan, dan juga beliau juga menjadi anggota Komisi Dewan Riset Indonesia. Demikian sekilas profil dari narasumber kita yang kedua, Bapak Tentang Jernas. Sebelumnya kami mohon info dari Pak Tatan untuk materinya kami yang memaparkan. Nanti ada Mas Riza di situ yang... Ya oke, siap. Berarti ini saya coba share screen Pak ya. Ya. Mohon izin. Sudah ini Pak ya, Pak Tatan. Ya. Siap. Ya, diinserkan aja. Oke, selamat pagi. Bogok waktu kami kesilakan Pak Tatan. Ya. Selamat pagi, Bapak-Ibu sekalian. Saya kira mungkin saya ini salah satu yang tertua nih di web seminar ini. Nanti siapa boleh-boleh catat kalau ada yang lebih tua dari saya. Saya sekarang 69 tahun. Oke. Judul presentasi saya adalah karakteristik B30 Indonesia. Ya, mengapa saya sebut B30 Indonesia? Bukan B30 saja. Silahkan ke slide berikutnya. Next. Ya, jadi... Oh. Ya. B30 Indonesia itu campuran 30% volume biodiesel Indonesia. Terus 70% volume minyak diesel otomotif Indonesia juga. Ya, nah minyak diesel otomotif itu kita namanya umumnya solar di sini. Sekalipun saya bertanya-tanya sebetulnya solar itu nama resmi minyak diesel Indonesia atau nama dagang Pertamina? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Tapi karena umumnya orang kena solar, saya akan pakai kata solar ya. Nah, jadi yang pertama kenapa saya bilang Indonesia? Karena solar Indonesia itu harus memenuhi syarat mutu yang ditetapkan Direkturat Jenderal Migas, Dirjen Migas, Kementerian ESDM. Nah, itu jangankan dengan negara maju, dengan negara tetangga di ASEAN sekalipun. Syarat mutu ini belum tentu sama. Ada beda-bedanya. Masalah lebih baik, lebih buruk, itu nanti kita bisa diskusi lagi. Nah, kemudian biodiesel Indonesia harus memenuhi syarat mutu yang ditetapkan Direkturat Jenderal EBTKE, Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM Indonesia. Juga belum tentu sama dengan syarat mutu biodiesel di ASEAN ataupun di negara maju. Jadi, karena itu saya bilang B30 Indonesia. Next, terus. Nah, mengapa kita harus bicara masalah ini? Karena mutu biodiesel bergantung kepada minyak lemak bahan mentah. Jadi, biodiesel sebetulnya itu dalam bahasa keilmuannya itu adalah campuran ester, metil, asam, asam lemak. Jadi, kalau disingkat bahasa Indonesia, emal. Tapi, kalau orang lebih senang katanya nyebutnya dalam bahasa Inggris, fame. Itu singkatan dari fatty acid, metil, ester. Dibuat mengalui proses transversifikasi minyak gemak, minyak nabati, dengan metanol. Nah, tapi menurut teori bahan bakar, teori bahan bakarnya ya, biodiesel itu sebaiknya, yang paling baik itu, kalau merupakan campuran yang serimbang, antara ester, metil, asam, lemak jenuh dengan ester, metil, asam, lemak tak jenuh tunggal. Ya, mengapa? Karena kalau biodiesel itu komposisinya kira-kira begitu, maka biodiesel itu stabil. Pengertian stabil di sini adalah berdaya tahan baik terhadap mara bahaya perusahaan oleh toksigin udara. Jadi biodiesel yang kurang baik, dikocok dengan udara, itu bisa rusak. Ya. Nah. Itu ada dua tadi saya sebekan, ema jenuh, ema tak jenuh tunggal. Mengapa dua itu saja yang digerdaki? Karena estermetri asam gemak tak jenuh ganda, ya, berasal dari asam gemak tak jenuh ganda, yang katanya bagus untuk makanan, ya. Omega 9, eh, omega 6, omega 3, itu kan suka muncul di reklam-reklamet, ya, untuk minyak pangan. Nah, omega 6, omega 3 itu enggak bagus kalau di dalam biodiesel dijadikan esternya. Kenapa? Karena kestabilan oksidasinya itu sangat buruk. Sangat buruk, dan sebetulnya punya efek seperti kalau dalam peribahasa itu karena nilai setitik rusak susu seberangan. Jadi, walaupun sedikit, itu bisa mendegradasi kestabilan oksidasi biodiesel. Nah, karena itu perbandingan apa namanya? perbandingan emal jenuh, tak jenuh tunggal, tak jenuh ganda, itu yang dipengaruhi oleh bahan mentah. Jadi, bagaimana komposisi minyak bahan mentah? Oke, next. Silakan. Nah, kita lihat sekarang perbandingan mutu minyak gemak bahan mentah di berbagai wilayah. Jadi, kita di wilayah ASEAN itu normal menggunakan minyak sawit sebagai bahan mentah. Itu perbandingannya jenuh dan tak jenuh tunggal itu kira-kira seimbang. Lalu, tak jenuh gandanya sedikit. Cuma 10%. Kita bandingkan dengan Amerika Utara. Itu Amerika, Kanada dan sekarang mungkin di Brazil, Argentina itu pakai minyak kedelai. Nah, minyak kedelai itu jenuhnya sedikit tak jenuh tunggalnya lebih banyak paling banyak tak jenuh ganda. Jadi, jelas itu biodieselnya itu tidak stabil terhadap udara. Nah, itu bisa kelihatan kalau tadi di di syarat kestabilan oksidasi yang dilihatkan Mas Cahyo tadi kita itu 10 jam Amerika itu cuma mensyaratkan 3 jam. Karena kalau lebih dari 3 jam biodiesel yang dibuat dari minyak kedelai tidak tahan. Jadi, begitu. Terus, Eropa lebih baik dari Amerika tapi lebih buruk dari kita. Kalau pakai reksin pakai bunga matahari lebih cewek lagi. Jadi, sebetulnya kelihatan minyak sawit adalah bahan mentah alami terbaik. ya, termasuk bukan hanya sawit sebetulnya minyak kain yang kita punya minyak kelapa itu juga bagus cuman minyak kelapa harganya lebih mahal dari minyak sawit. Nah, jadi ini sebetulnya alasan yang paling mendasari mengapa kita bisa sampai B30. Ya, sementara Eropa dan Amerika Nanti tanya Pak Rohim industri otomotifnya menjalankannya B7 setengah aja. Mengapa? Alasannya adalah karena minyak bahan mentahnya. Jadi, minyak sawit itu bukan hanya bagus untuk membuat biodiesel tapi juga bagus untuk membuat green diesel. Jadi, diesel yang namanya diesel biohidrokarbon itu minyak sawit bahan mentah terbaik di dunia. Ya, next. Jadi, kita harus yakin bahwa kita bagus. Sekarang kita melawan COVID-19 saja kan lebih bagus dari Amerika. Ya, kita lebih bagus. Oke, nah sekarang kita bicara mengenai aspek tenaga mesin dan konsumsi spesifik. Jadi, energi yang dikandung biodiesel, nilai kalor biodiesel itu sekitar 85% dari solar. Jadi, lebih rendah 15%. Ya, mengapa demikian? Karena biodiesel mengandung atom oksigen. Ya. Jadi, nilai kalor atau energinya lebih sedikit tetapi sebetulnya pembakarannya lebih efisien atau lebih sempurna dari solar. Sehingga ada perbaikan sedikit. Jadi, kalau dihitung energi atau nilai kalor B30 itu sekitar 95% solar murni. 90% dari B0. Tetapi, efisiensi pembakarannya lebih baik dan emisi gas buangnya lebih bersih. Ya. Nah, kemudian karena efisi pembakaran lebih baik walaupun turun 5%. Biasanya, kalau orang jujur-jujuran nggak merasa bahwa konsumsi bahan bakarnya sebetulnya naik sedikit. Ya, jadi konsumsi spesifik bahan bakarnya itu naik sedikit. Tapi, sebetulnya tenaga tetap. Tenaga tetap, cuma karena butuh energi tetap, maka konsumsinya naik sedikit. Oke, kemudian next. Terus, nah, ini yang dari bahan perdebatan kalau setiap menentukan spesifikasi biodiesel, ya. Jadi, sifat, perbedaan sifat sedikit. Soir tidak suket air, sedangkan biodiesel atau ema, karena mengandung atom hosigin, itu relatif lebih suka air dibanding solar. Karena itu, ya, dalam praktek, tangki yang akan digunakan untuk menyimpan B30, termasuk tangki bahan bakar kendaraan, kalau mau dipakai B30, itu harus diyakinin dulu, pertama-tama bebas dari air. Ya, bebas dari air. Jadi, kalau tangki besar, jangan sampai ada air di bawahnya, dibersihkan dulu. Dan selalu dijaga supaya air tidak masuk. Ya, nah, masalah itu umumnya muncul, kalau tata cara penyimpanan dan penanganan solar, itu dikenakan pada B30. Merasa bahwa saya nangannya biasanya juga begini. maksudnya agak berubah sedikit. Sekarang kan COVID-19 saja memaksa kita berubah banyak ya. Ke biodiesel lebih sedikit kalau mintanya nanti. Nah, kemudian bahan bakar B30, kalau solar itu ada yang mengatakan saya simpan setahun, nggak apa-apa, betul. B biodiesel itu bahan bakar biodegradable. Sehingga B30, kalau disimpan terlalu lama di dalam tangki ketika lebih dari tiga bulan, terus tidak dijaga supaya bebas air dan sebagainya, memang itu bisa rusak, didegradasi atau dirusak oleh mikroba. Karena itu manajemen bahan bakar sebetulnya harus sudah berubah supaya tidak terlalu lama menyimpan bahan bakar di dalam tangki. Begitu. Lalu, next. Nah, lalu yang lain itu aspek daya menyapu atau membersihkan kerak. Jadi, biodiesel atau ema itu sebetulnya di industri kimia dikenal mempunyai daya mengarutkan yang baik. Bisa dipakai sopen. Nah, konsekuensinya apa? B30 itu cenderung menyapu atau membersihkan kerak dari dinding tangki penyimpan. Jadi, kerak-kerak di dinding tangki disapu semua lewat saluran bahan bakar tertahan di filter. Bisa menyumbat. Tapi kan isi tangki tidak semuanya kerak. Hanya di awal aja keraknya itu. Tersapu sesudah dinding tangkinya bersih ya berhenti juga. Jadi, apa yang harus dilakukan itu adalah pada waktu pertama kali beralih dari bahan bakar benol solar murni ke B30 bukan dari B20 ke B30 ya. Karena kalau B20 ke B20 tidak apa-apa. Dulu waktu dari B0 ke B20 sekarang misalnya ada kendaraan berhari dari B0 ke B30 maka di minggu-minggu pertama penggunaan itu perlu sering-sering memeriksa filter. Karena supaya dijaga filternya bersih dan bahkan kalau filter lama sudah jelek pasti macet nah diganti dulu dengan yang baru. Jadi permasalahannya itu. Lalu yang lain terus nah ini saya kira ini sekali-kali saya terakhir supaya jadi aspek kompatibilitas material jadi material apa yang tahan B30 apa yang tidak. Pertama biodiesel itu tidak kompatibel dengan rogam tembaga dengan rogam timah putih maupun timah hitam dengan rogam zeng atau zinc atau zn lalu campuran mereka itu kuningan dan berunggu lalu biodiesel juga tidak kompatibel dengan bahan rogam umumnya adalah karet alam maupun karet sintetis nah ini pengalaman saya misalnya ada kapalnya angkatan laut yang saluran pipanya itu tembaga maka kita usulkan ke pemerintah supaya kapal-kapal seperti itu diberi dispensasi tidak memakai B30 karena bisa merusak mesinnya jadi apa namanya rogam dan non-rogam itu ada yang tidak kompatibel jadi B30 mestinya tak berkontak dengan peralatan atau ponder deal yang dibuat dari materi-materi yang saya tuliskan di atas itu materi yang disarankan untuk menangani biodiesel atau B30 itu adalah baja karbon baja anti-karat stainless steel aluminium lalu serang-serang karet itu diganti dengan atau teflon atau fiton atau nylon 66 saya kira itu yang semua yang bisa saya presentasikan nanti kita kalau memang ada yang kurang jelas ada yang minta mau tanya lebih silahkan di sesi tanya-jawab saya tanya-jawab sekian saja terima kasih Pak Moderator Pak Yuswono saya kembalikan waktunya terima kasih banyak Pak Tatang menarik sekali paparannya Pak Tatang jadi ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk Pak Tatang yang jelas yang bisa saya garis bawai di presentat paparannya Pak Tatang tapi kalau biodiesel ini bisa dibuat dari seluruh bahan abadi yang bisa mengesel minyak Pak Tatang berarti Indonesia itu sangat potensi untuk sebagai maksudnya sebagai negara penghasil biodiesel atau biodiesel mestinya Pak ya baik Pak Tatang terima kasih sekali lagi baik Bapak Ibu kita akan menginjak ke sesi berikutnya sesi ketiga dan ini nanti akan dipaparkan mengenai penanganan di 30 yang akan disampaikan oleh Bapak Marasumber Bapak Ari Rahmati namun sebelumnya izinkan saya untuk sedikit membacakan prof dari beliau jadi Pak Bapak Ari Rahmati ini lahir di Surabaya pada tahun 1970 kemudian beliau merupakan PhD dari University of Melbourne Australia baru tahun yang lalu Pak Ari tahun 2019 selamat Pak Ari baik kemudian beliau ini merupakan kepala Balai Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Desain saat ini selain itu banyak sekali apa namanya track dari beliau pengalaman penelitian pengalaman seminar dan lain-lain baik Bapak Ibu kita akan segera mengikuti untuk sesi yang ketiga mohon sebelumnya Pak Ari apakah paparannya langsung dari Pak Ari atau dari Panitia untuk share screennya dari saya saja Pak siap siap silahkan Pak Ari terima kasih Terima kasih. 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 sesuai dengan spesifikasi ini adalah gambar-gambarnya nah, Bapak dan Ibu sekalian, ternyata walaupun kita lakukan yang namanya tindakan-tindakan prepensi tadi itu, tapi kita menyadari bahwa seperti yang disampaikan oleh Pak Tatang tadi akan ada B0, B20 B30, dan B100 semakin tinggi campurannya tadi itu resikonya untuk terdegradasi memang akan lebih besar yakni adanya kontak oksidasi kemudian adanya kontaminasi ada degradasi thermal ada karena ini adalah organic matter mikroorganismanya itu akan akan mungkin akan muncul gitu ya dan permasalahan lainnya itu ada penggunaan apa penggunaan bahan-bahan ini gitu nah dari sini kami identifikasi sumber utamanya itu adalah bagaimana kita menghindari dan menghindari peningkatan kata air walaupun yang keluar dari agrib biodiesel tadi itu kata airnya sudah menersesifikasi apabila penanganan yang tidak dan itu akan menjadi beri mental menghadap prioritasnya ini yang paling paling kita harus perhatikan nah ini adalah ya saya gak gak nakut-nakutin tapi mungkin ada bener-bener ada memang ya ada kontaminasi ada kontaminasi mikroba ada oksidasi akumulasi gliserit dan kadar syutingan ini semua akan mungkin terjadi pada filter-filter bagi teman-teman sekalian namun demikian hasil yang didapatkan pada saat kita melakukan testing B30 seluruh hal ini itu tidak terjadi karena apa? karena kualitasnya yang dipersyaratkan oleh pemerintah tadi itu dipenuhi di dalam penggunaan pembakan abadi tersebut nah masuklah saya kemana penanganan dan pencampuran ini perlu dilakukan untuk menjamin kualitas yang ada di pasaran nantinya itu memang benar-benar sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh pemerintah jadi BPPT merekomendasikan hal ini dan ada beberapa hal data cleaning prosedur sampling pasokan rantai dan sebagainya ini akan bisa didownload di website-nya kementerian EBTKE EBTKE nah kalau kita melihat apa-apa kenapa sih kok apa ada potensi permasalahan di kita nanti terhadap kualitas solar atau biodiesel B30 yang diterima di masyarakat saya ingin memberikan gambaran memang Indonesia ini kalau kata saya bilang adalah pola di kita itu memang paling rumit sedunia karena memang negara kita bukan negara kecil negara kita adalah negara besar terdiri atas berbagai pulau jadi untuk mentransfer yang namanya biodiesel itu ya harus melalui tanker kadang ada melalui pipa ada yang melalui truk kemudian penyimpanannya juga ada yang disimpan di di shipping ada kemudian disimpan di TBBM nyampurnya juga begitu ada yang di in-tank ada yang in-line ada yang sekuensial kemudian masuk kepada pengguna ada yang di SBBU dan ada yang di industri mungkin disini kita tidak berbicara mengenai penggunaan B30 di industri itu hal yang lain lagi juga tetapi kita ada di pengguna yang paling besar yaitu sektor otomotif kendaraan jadi sebagai background bahwasanya inilah yang menjadi permasalahan memang kita supply chain memang luas sekali nah jadi di dalam supply chain ini adalah produsen penerimaan penyimpanan pencamburan penyaluran itu adalah syarat utama kita harus jaga kita harus jaga kita harus monitor dan itu memang saat ini adalah tugasnya Pertamina karena beliau adalah soul distributor disini bukan soul semua orang juga bisa ada perusahaan swasta yang lain hanya saja Pertamina memegang mayoritas disini jadi memang Pertamina memang mendapatkan tugas yang teramat mulia disini bagaimana menjamin B30 tadi itu sesuai dengan spesifikasi sekaligus dengan demikian daulatan energi dalam hal ini adalah bahan bakar itu bisa tercapai jadi tugas besar ada memang di Pertamina memang disini ada yang namanya kelengkapan dokumen material data sudah kita diberikan ada sertifikat produk untuk menjaga dari situ ada juga sertifikat petugas untuk mengambil contoh itu semua sudah dilakukan tetapi kadang-kadang walaupun ini semua sudah dilakukan masih ada kebocoran artinya kebocoran ini adalah kebocoran kualitas yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan ini memang PR dari pemerintah dan kita semua jangan sampai program B30 ini gagal dan tidak sukses hanya gara-gara kualitasnya yang disampaikan ke masyarakat kualitas bahan bakar B30 yang diterima oleh masyarakat itu tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyarankan oleh pemerintah ini memang tugas kita semua dalam hal ini stakeholder nah sampling pun juga sudah dilakukan ada sampling yang secara untuk di open system tadi ini ada yang di tanker ada yang di semua ini semua adalah sebuah prosedur yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini diwakili oleh pertamilan untuk memastikan kualitasnya itu sesuai dengan spesifikasi oh ini pemerintah pun sudah berupaya sebelum dikirimkan melalui kapal pun moda transportasinya sudah kita cleaningkan itu ada persyaratan sudah dilakukan kalau enggak nanti nyampur dulunya bawa apa ya bawa CPO sekarang bawa biodiesel itu enggak boleh nanti nyampur itu repot nah itu sudah dipersyaratkan seperti itu nah ini untuk senantiasa kita lakukan agar kualitasnya tadi itu terjaga ini adalah rantai pasukannya rantai pasukannya sebanyak itu ya karena mayoritas ada di Jawa Sumatera dan Kalimantan nah tugas tanggung jawab Biodiesel adalah memproduksi sesuai dengan ini apa standar dan mutunya menyalurkan ke titik serahnya namun tugas tanggung jawab dari produsen Biodiesel solar gas ini mencampurkannya dan memastikan minyak solar itu sesuai dengan spesifikasi di titik serah yang ditetapkan dimana itu ya di tangkinya bapak dan ibu sekalian tangki mobilnya bapak dan ibu sekalian itu berat kan disitu kan nah jadi memang kenapa berat karena ada potensi dimana air bukan air ya maksudnya kuap air yang terkandung di udara teringres ke dalam minyak solar campuran tadi itu B30 nah ini yang memang menjadi permasalahan dan oleh karena itu tindakan preventif dilakukan nah ini juga BUM lain-lainnya juga harus melakukan ini semua tugas tanggung jawab itu mayoritas ada di Pertamina disini pengiriman biodiesel begitu pula ya material konstitusinya bahan-bahan sudah dispesifikasikan kualitas biodiesel juga harus sesuai dengan spesifikasi dan kita pastikan bahwa truk kompatmen itu ya stay low to water jadi kadang-kadang kalau ada yang main-main disini ya kadang-kadang diisi air kalau dulu ya kalau ada orang kirim apa minyak solar gitu ya terus kemudian dicampur air gitu ya itu masih bisa memisah dengan mudah tapi kalau untuk yang biodiesel dan segala macam itu tidak boleh sama sekali dan kita minimalkan ruang kosong diantara kompatmen tangki jadi kalau misalnya yang penuh-penuh benar gitu ya begitu dengan pipeline juga nah ini juga bagaimana infrastruktur pipeline itu sudah confirm dengan biodiesel dan ini sudah dilakukan sisir permasalahan-permasalahan itu dan kita bersama dengan rekan-rekan lemigas EPTKE melakukan hal ini pada trial bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Maret 2020 nah di dalam perlimaan biaya pun juga ada kapal dan pipeline semua itu lakukan pengujian disini jadi yakinlah Bapak dan Ibu sekalian pemerintah dalam hal ini itu memastikan kita tidak ingin gagal di program ini hanya gara-gara kualitasnya jadi jelek kita pastikan itu semua dan yang paling penting adalah kita hindari kontaminasi dengan air kita campurkan pencampurannya untuk memastikan Bapak dan Ibu sekalian ada macam-macam pencampuran ada dengan static mixer yang tercampur dengan static jadi ada pipa kita ada static mixer kita tembakan disitu melalui pompa yang kencang pompa yang nyampur secara homogenitas dengan dengan tekanan yang tinggi tadi itu kemudian kita lakukan inline blending ini yang lebih tangginya disini dalam tanah inline blending bersebut poin tertentu jadi supaya jangan sampai begini Bapak dan Ibu sekalian kalau nyampurnya tidak benar yang diterima oleh customer tadi itu tempo-tempo B32 tempo-tempo B27 repot itu harus kita pastikan disitu jadi harus berbeda 30 lebih 30 terus minus sesuai yang kita standarkan kalau tidak salah itu 0,5 kalau tidak salah kita campurkan nah ini ada yang sequential in-time blending ini kan kadang-kadang fasilitas yang ada di Pertamina tidak memungkinkan terutama yang di daerah-daerah Indonesia bagian timur terpaksa kita lakukan in-time blending ini semua kita lakukan preventive measure atau usaha-usaha preventive untuk bisa memastikan bahwa pencampurannya itu terjadi secara pemucin di 30 ya 30% kita lakukan simpulasi komparan sebagainya nah ini ada situasi nah ini yang agak agak derawasi ya memang kalau nyampurnya di truk gitu ya tapi saya kapan itu langsung dapat konfirmasi dari rekan-rekan Pertamina Pak survei yang kami lakukan itu adalah ya masih nilgin 0,5 B30-nya kok Pak jadi jangan khawatir kami juga sudah lakukan hal itu tapi ini memang paling mudah ya kita campurkan ya nah memang kadang-kadang ya komunitas B30-nya memang kurang maksimal campurannya juga sudah ada ah itu juga ada campurnya di vessel gitu ya nah ini juga negara kita kan negara luas ya kadang-kadang itu pakai tongkang gitu kan campurnya ini juga kelautan seperti ini dan memang mungkin kalau rekan-rekan yang peserta webinar dan peserta yang lainnya di youtube terutama di daerah Indonesia bagian timur banyak komplain mengenai kualitasnya monggo silahkan bertanya kita lakukan apa kita lakukan apa sharing di sini masalahnya ada di mana ya penyimpanan penyimpanan juga di tangki darat masa simpan ya kita bisa 3 bulan kita rekomendasikan menangkapi dengan filter udara ya and 2 blanketing bagus ya ini ya hanya saja beberapa area kita belum-belum punya kemudian bagaimana yang diserahkan oleh Pak Tatang tadi matikan tangki simpannya kalau bisa baja karbon dan setelah jangan ada apa koper di situ tembaga ya kemudian langkah preventif itu adalah bagaimana kadar air itu kita coba kurangi kita drain kalau ada cepat-cepat kita lakukan jangan sampai akumulasinya terlalu tinggi nah ini saya ingin menyentuh sedikit Pak gimana Pak kalau memang kami secara nature itu memang dipakainya itu untuk emergency doang Pak nah itu terutama di pembangkit listrik katakan lagi kan itu disimpen aja disitu mau kepake mungkin baru 6 bulan mau dipake nah ini bagaimana itu penanganan yang berbeda lagi nanti itu kita akan disisikan berikutnya di tempat yang lain ke tempat yang lain Pak saya masih punya waktu atau sudah sudah terawat Pak mohon izin Pak sudah pas nah oke Bapak-Ibu segalian apalagi ya jadi gini Pak yang saya ingin saya garis bawahi adalah Bapak-Ibu sekalian yang ingin saya pastikan adalah yang ini saya ingin sampaikan kepada peserta webinar adalah pemerintah dalam hal ini seluruh stakeholders negara kita ini kan negara ini ya negara konsensus lah gitu ya jadi ada pemerintah dalam ini mengambil kebijakan ada institut riset seperti kami BBBT dan Lemigas ada pengguna yakni Bapak dan Ibu sekalian ada apa Kayakindong sebagai asosiasi kendaraan promotor gitu ya nah itu semua kita bersatu untuk mensukseskan namanya program pemerintah B30 tadi ini jadi bila mana ada permasalahan bila mana ada apa kesulitan dan tantangan kita berupaya untuk melakukan apa perbaikan perbaikan ke depan tapi janganlah sampai program B30 ini gagal gara-gara kualitas dari B30 yang diterima oleh masyarakat tidak sesuai dengan spesifikasi jadi kata-kata orang padang kan begini ya kalau jelek jangan disebarkan ke orang lain kalau bagus kasih tau ke orang lain kalau jelek kasih tau ke kita jadi kalau ada masalah kasih tau ke pemerintah insyaallah pemerintah akan menyelesaikan masalahnya dengan baik begitu Pak dari kami Pak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Ari paparan yang menarik jadi ternyata sudah jalan jalan panjang jalan panjang kita untuk sampai aplikasi B30 ini nah tadi Pak Ari juga sudah menyampaikan kemisalkan ada keluhan atau atau apalah ya terkait dengan pemanfaatan B30 ini bisa disampaikan gitu Pak Pak Ari ya gembira sekali Pak Ari terima kasih Pak Ari baik Bapak Ibu selanjutnya kita akan masuk ke sesi keempat yaitu mengenai strategi penggunaan biofuel pada kendaraan diesel nah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Bapak Abdul Rokim beliau adalah anggota kompartemen pengembangan teknologi masa depan dari hidup sekurah sepertinya beliau beliau adalah pelahiran Surabaya pada tahun 1968 ya menyelesaikan pendidikan sarjana di TS Surabaya jurusan teknik mesin pada tahun 1996 dan saat ini beliau adalah manajer Toyota motor manufacturing Indonesia yang dijabat beliau sejak tahun 2012 selain itu beliau juga aktif di beberapa organisasi beliau menjadi anggota New Technology kompartemen di Gagindu kemudian juga sebagai anggota tim penyusunan spesifikasi ban bakar di Kementerian SDF demikian sekelas profil dari Bapak Abdul Rokim untuk selanjutnya mohon dengan berhormat kepada Pak Abdul Rokim untuk bisa menyampaikan paparannya sebelumnya Pak Rokim untuk paparan kami yang posting atau dari Bapak langsung panitia maun Pak panitia siap saya share Pak terima kasih terima kasih moderator dan Pak Bapak panelis dan juga audiens yang mendengarkan ini terima kasih Pak atas waktu Abdul Rokim perkenalkan saya mau mengenai materi yang untuk diminta dalam webinar ini penggunaan biofuel B30 next Pak kenapa ada program B30 ini Indonesia itu mempunyai kebijakan dimana jika ini akan men-shifting energi yang tidak terbarukan dengan target-target ini jadi targetnya nanti tahun 2025 lebih besar dari sebelumnya next bagaimana dari pemerintah RUEN rencana umum ini nanti di tahun 2025 itu targetnya nanti beberapa persen dan kalau kita itu masak roh ya putus-putus Pak ya kemudian 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 Iya Oke, silahkan, Pak Sudah enggak, Pak Oke, Pak Kita lanjut Dengan target tersebut, maka Pelaksanaan Lanjutan Dari mulai 15 B20 B30 Dan Rencana penggunaan Iya, iya Saya kasih ke Iya, iya Tampaknya ada gaguan Dari Pak Arokin Iya, Pak Oke, Pak Kedengarankah, Pak Iya, Pak Jelas, Pak Oke, oke Oke, oke I understand, understand Oke, Pak Kedengarankah, Pak Iya, Pak Oke Oke Next slide-nya, Pak Next Next Nah, jadi Bagaimana kita Gekindu Mencikapi dengan program Pemerintah ini Dimana Penggunaan Bajufil itu berkelanjutan Sebagaimana kita ketahui Bahwa Di dunia Memang belum ada program Senesional Seperti yang ada di Indonesia ini Dan Kita ketahui Bahwa Kendaraan itu Tidak didesain Untuk Bajufil Sebenarnya Tetapi Penggunaan dengan Fosil fuel Dan Semua negara-negara Di dunia Itu memperbolehkan Penggunaan Bajufil itu Hanya sampai 5 dan 7,5 persen Baik di mesin otomotif Atau mesin-mesin Industri lainnya Dengan menggunakan Bajufil Tetapi Karena pemerintah Indonesia Sudah memajibkan Mengenai pelaksanaan Bajufil Lebih dari 7,5 persen Maka Apa yang harus kita lakukan Kita approach-nya adalah Pendekatan Nah, bagaimana Kita meng-improve Fuel specification Itu sendiri Bisa komplek terhadap Engine Yang ada saat ini Nah Jadi Kalau kita lihat Sebelum tahun 2016 Itu Hampir semua Produksi engine Yang ada di Indonesia Itu Tidak diperuntukkan Untuk penggunaan Bajufil Lebih dari 7,5 persen Tapi dengan program itu Setelah 2016 Hampir semua Anggota Gaikindo Meng-improve Teknologi kendaraannya Bisa komplek Dengan penggunaan Lebih dari 7,5 persen Sehingga Standar menjadi kunci Makanya Itu yang kita Konfirmasikan Ke teman-teman Agar meng-improve Standar bahan bakar Yang ada Next pak Nah Apa sebenarnya Yang kita Consen terhadap Spesifikasi bahan bakar Dengan penambahan Biofuel itu Sebenarnya ada 6 At least Yang harus kita Consen Bahwa dengan penambahan FAME atau ML Seperti pak Datang bilang Itu Ada karakter-karakter yang Harus dikonfirmasi Yaitu dia mudah Teroksidasi Kemudian Mudah membuat Presipitasi Kemudian Water absorption Yang cukup tinggi Kemudian Bowling point Yang tinggi Kalori yang Lebih rendah Daripada Solar Kemudian Solubility Ini semua sudah Diterangkan pak Datang Dari 1 2 3 itu Kita bisa Kontrol dengan Standar Artinya kita bisa Naikkan kualitas Standarnya Sehingga bisa Mengontrol Efek dari 1, 2, 3 itu Tetapi untuk 4, 5, 6 ini Memang itu adalah Given condition Dan itu memang Agak Sangat sulit Nah ini mungkin Jawabannya yang ada Di parahmadi Bagaimana kita bisa Meng-handle Atau meng-handling Bahan bakar itu Sehingga yang 4, 5, 6 ini Efeknya Bisa Dikurangi Next pak Oke Nah Kita tahu bahwa Seperti pak Tatang bilang tadi Kalau kita sekarang Dari B20 2016 Kemudian 2020 Kita B30 Itu sebenarnya Dari 1, 2, 3 Tadi itu 1 dan 2 Itu Sepertinya No issue Kenapa? Karena untuk Oxidensibility ini Kita tahu Seperti pak Tatang bilang Bahwa dengan Bahan baku Dari Palem Dari Lapas sawit Itu Oxidensibility-nya Yang paling bagus Di dunia Sehingga harapannya Isu Terhadap Oxidensibility ini Tidak akan menjadi masalah Kemudian Solubility Nah solubility Seperti pak Rahmadi Dan pak Tatang bilang Bahwa Kalau dari awal Penggunaan B0 Kemudian langsung Jampil 30 Itu memang akan terjadi Semacam Pembersihan Atau cleaning Terhadap Tengki-tengki Tetapi Ketika Mobil itu Sudah menggunakan B20 Dapat dipastikan Bahwa Daerah Tengki Atau saluran Bahan bakar Itu sudah cukup bersih Sehingga Tidak dikhawatirkan Efek Solubility Dari ini Nah tetapi Mengenai Presipitasi Ini yang menjadi Kendala Waktu itu Makanya Kami mengusulkan Beberapa angka Dan harus melakukan Klarifikasi Dengan Pres di Dieng Next pak Nah ini adalah Rotes Seperti dijelaskan Masahyo Next aja pak Nah ini adalah Kalau kita Bandingkan Waktu kita Rotes B20 Dulu dengan B30 Kalau B20 Dulu itu Hanya diikutin Tiga Merk saja Tetapi Ketika B30 Ada tujuh Merk Kemudian Dari Tujuh Merk itu Ada Sebelas Kendaraan Lapan Dari Kendaraan Apa Passenger Dan tiga Dari Komersial Next pak Nah ini bisa Dilihat Jadi Jadi ada Kendaraan Yang mengikuti Ada dua unit Fortuner Kemudian Nissan Terra Kemudian Mitsubishi Pajero Dan Dua pickup Dari DFSK Atau Socon Kemudian Truck Ada Tiga unit Dari Mitsubishi Fuso Kemudian Isuzu Dan UD Truck Next pak Nah ini adalah Hasilnya Hasilnya Dari Rotes Selama Ada yang 40 dan 50 Kilometer Itu Kalau kita Ambil rata-rata Dari hasilnya Fuel Ekonomi Itu Turun Sekitar 0,87 Persen Ya at least Satu persen lah Kalau dibandingkan Dengan D20 Bukan dibandingkan Dengan B0 Ya Jadi dibandingkan Dengan B20 Karena waktu itu Datumnya yang digunakan Adalah B20 Jadi dengan B20 itu Dia lebih Wals Atau lebih turun Sekitar 1 persen Nah power Maksimumnya Juga sama Turun Sekitar 0,84 persen Dan itu masuk akal Karena memang Density energinya Juga berkurang Nah emisi Juga masih oke Kemudian Terhadap efek Dari pelumasan Atau lubrication itu Tidak terlalu Signifikan Jadi Waktu itu Memang Alhamdulillah Hasilnya cukup bagus Next pak Nah Ini yang menjadi Apa Namanya Sedikit Kekhawatiran Waktu B30 Jadi Perlu Berbapak-bapak Ketahui Ketika melakukan Pengujian itu Ada beberapa Unit Kendaraan Yang memang Unitnya Baru pak Artinya Fresh From Manufaktur Jadi Kilometernya Masih zero Dan ada beberapa Kendaraan Yang Lama Artinya Kendaraan Yang sudah Dioperasikan Dengan B20 Tetapi Ada beberapa Perkenaan Yang memang Dikit Nah Waktu Route test B30 Itu Ternyata Semua Kendaraan Yang baru Itu Mengalami Percepatan Penyumbatan Filter Nah Memang Standar Penggantian Filter itu Berbeda-beda pak Masing-masing brand Ada yang 10 ribu Harus diganti Ada yang 20 ribu Harus diganti Ada yang 40 ribu Bahkan Ada yang Mendeklare Sebelum Warning Leknya Nyala Tidak perlu Diganti Nah Waktu B30 Ini Kita Sepakat Oke Kita Sepakat Selama 20 ribu Jadi Kalau Dianggap Setelah 20 ribu Baru diganti Itu Kita Anggap Oke Nah Ternyata Ketika Inisial Inisial Penggunaan Seperti Patatang Bilang Tadi Itu Untuk Kendaraan Baru Artinya Kendaraan Yang Memang Belum Menggunakan B20 Karena Memang Kondisinya Filter dan Macem-macem Itu Mengalami Pogging Sehingga Harus diganti Lebih Awal Tetapi Kendaraan Kendaraan Yang Sudah Menggunakan B30 Atau B20 Itu Tidak Terjadi Fenomena Ini Nah Ini Beda Dengan Waktu Kita Mengujikan B20 Dulu Kalau B20 Itu Tidak Ada Efek Terhadap Penggunaan Kendaraan Kendaraan Baru Nah Kenapa Hal ini Terjadi Setelah Kita Lihat Bahwa Ternyata Memang Kita Ketahui Kalau Kita Lihat Kondisinya Antara Solar Solar Itu Ada Dua Tipe Di Indonesia Solar 48 Atau Sekarang Ditamakan Biosolar Kemudian Ada Solar 51 Pertamina Next Itu Memang Sangat Beda Jadi Karakteritisnya Dari Kemampuan Dia Untuk Membuat Filter Clogging Itu Solar 48 Lebih Tinggi Daripada Solar 51 Dan Yang Jadi Masalah Ketika Ini Ditambah Dengan EML Atau FAME Itu Meningkatnya Tidak Linier Tetapi Beberapa Menunjukkan Lebih Dari Linier Atau Eksponensial Nah Ini Yang Menjadi Kekhawatiran Jadi Kita Bisa Memahami Ketika B20 Penambahan 20% Itu Tidak Mengakibatkan Clogging Pada Kendaraan Baru Tapi Ketika Menjadi B30 Itu Terjadi Clogging Next 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 Nah Kemudian Setelah Rotes Kita Juga Bongkat Kendaraan Bagaimana Efeknya Terhadap Ruang Bakar Dan Alhamdulillah Pak Ini Bisa Dilihat Ini Salah Satu Contoh Jadi Ruang Bakar Bersih Pak Injektor Juga Aman Kemudian Dari Beberapa Kata Kita Lihat Cilinder Head Tidak Ada Masalah Dan Memang Efek Pembersihannya Juga Berfungsi Disini Terlihat Menjadi Bersih Next Pak Nah Bagaimana Dengan Kekhawatiran Tadi Mengenai FAM Mengenai Monoglyceride Kita Sudah Melakukan Pengujian Selama 21 Hari Jadi Beberapa Bahan Bakar Kita Compare Ada B0 Kemudian B30 Dengan NG 0,4 B30 NG 0,5 Kita Dinginkan Di daerah Dieng Selama 3 hari 7 hari 14 hari 21 hari Dan Ternyata Tidak ada Masalah Jadi Tidak ada Penyumbatan Yang Dikakibatkan Parking Yang terlalu Lama Tetapi Nah Ini Yang saya Khawatirkan Sekarang Waktu itu Kita akan Apa 21 hari Dengan Asumsi Liburan Terpanjang Di Indonesia Itu 21 hari Atau 3 Minggu Yaitu Kalau Misalkan Liburan Irul Fitri Dan Liburan Tahun Barunya Terjadi Bersamaan Tetapi Dengan COVID Ini Nah Ini Bisa Sampai 3 Bulan Nah Ini Yang Kita Tentu Belum Tentu Dapat Report Pak Kekhawatirannya Bagaimana Dengan Mobil Yang Diparkir Di Di Darah Dingin Selama 3 Bulan Karena Tidak Jalan Karena Covid Sekali Itu Berdasarkan Test Aman Next Pak Nah Ini Adalah Spek Yang Akhirnya Kita Sepakati Dari Hasil Test Itu Dan Kemudian Ada Hal-hal Yang Kita Konsen Mengenai Peraturan KLH Yaitu Akan Pelaksanaan Euro 4 Dimana KLH Itu Di April 2021 Itu Akan Melaksanakan Euro 4 Jadi Kalau Berdasarkan Spek Yang Sekarang Untuk BT30 Nantinya Di Tahun 2021 Itu Ada Yang Solver 48 Itu Solver Harusnya 500 PPM Dan Solver 51 50 PPM Next Pak Nah Ini Adalah Usaha Apa Dari Anggota Kita Dari Teman APM Untuk Bisa Mengkonfirmasi Atau Produknya Mengguaranti Produknya Terhadap Komplian Dengan Penggunaan B30 Jadi Hampir Semua Brand Di Indonesia Itu Sudah Diklare Pak Mengenai B30 Jadi Hampir Semua Produknya B30 Dan Beberapa Brand Menginisiatif Bagaimana Dengan Produk-produk Yang diproduksi Sebelum 2020 Misalkan Gitu Kan Belum Komplek Dengan B30 Nah Itu Ada Beberapa Dari APM Menyediakan Kit Pak Reprofit Kit Jadi Dengan Menghubungi APM Masing-masing Reprofit Kit Itu Bisa Diganti Beberapa Part Komponen Sehingga Bisa Memberi Waranti Bahwa Produk Tersebut Akan Komplek Dengan B30 Silahkan Hubungi APM Masing-masing Dari Brand Yang Bapak-bapak Punya Next Oke Nah Ini What Next Kita Tahu Bahwa Pemerintah Itu Berencana Setelah B30 Ini Mau Mengacelerate B40 B50 Dan Kemudian Dengan Euro 4 Nah Dengan B40 B50 Ini Tentu Ada Beberapa Concern Jadi 6 Item Yang Tadi Kita Concern Itu Tentunya Setelah Di Improve Dari B20 Menjadi 30 Ada Beberapa Parameter Silahkan Dibajak Disini Nah Kalau Untuk B50 B40 B50 Bagaimana Nah Itu Kita Juga Dari Teman-teman Gag Hindu Kita Sudah Membuat Proposal Kira-kira Nanti Kalau B40 B50 Specsnya Kayak Gimana Next Pak Nah Ini Adalah Proposal Dari Kami Bagaimana Dengan Proposal B40 B50 Untuk Setan 648 Jadi Kita Refer Dari Standar Yang Ada Dari Dijan Migas Tetapi Ada Beberapa Improve Parameter Dan Juga Ada Tambahan Parameter Baru Kenapa Ini Perlu Tambahan Karena Dengan Penambahan Jumlah Famenya Tentunya Sifatnya Juga Akan Bergeser Jadi Kalau Dulu Masih Mendekati Sifatnya Solar Tetapi Sekarang Karena Konsentrasinya Menjadi Banyak Maka Dia Akan Bergeser Menjadi Famenya Makanya Perlu Beberapa Penambahan Parameter Yang Bisa Mengakomodir Dari Teknologi Kendaraan Yang Ada Next Pak Terima kasih Mengingatkan Kersiapan Yang Ada Sehingga Kami Gekindo Berinisiatif Untuk Memohon Kebuk Pemerintah Untuk Bisa Melakukan Penundangan Pelaksanaan Euro 4 Next Next Pak Saya Sepertinya Sudah Terakhir Itu Ya Oke Pak Terima kasih Itu yang Bisa saya Sampaikan Kalau nanti Ada pertanyaan Mari kita Diskusikan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih Pak Menarik Sekali Bapak Ibu Baik Kita Akan Memasuki Sesi Diskusi Jadi Izinkan Nanti Kami Membacakan Untuk Yang Dari Dari Peserta Izinkan Kami Nanti Membacakan Beberapa Pertanyaan Terpilih Karena Tidak Mungkin Untuk Membacakan Dan Menjawab Pertanyaan Yang Masuk Demikian Jadi Antusiasi Demikian Istipliwa Bapak Ibu Banyak Sekali Pertanyaan Yang Masuk Semoga Demikian Izinkan Saya Pertama Kali Untuk Mungkin Kepada Yang Terhormat Pak Wakil Dasim Kepala PPSD Bikas Mungkin Ada Yang Ingin Disampaikan Pak Langsung Aja Yang Terima kasih Pak Kapus Bapak Bapak Panelist Mungkin Ada Yang Ingin Ditanyakan Kepada Beliau Para Narasumber Oke Baik Mungkin kita Masuk ke Pertanyaan Pertanyaan Dari Teman Atau Bapak Ibu Yang Sudah Masuk VNA Room Jadi Izinkan Nanti Kami Akan Membacakan Satu Dua Pertanyaan Dan Nanti Bisa Langsung Dijak Oleh Narasumber Terkait Baik Ini Ada Pertanyaan Dari Saudara Rama Universitas Muhammad Diah Semarang Ini Pertanyaan Tentu Juga Pak Cahyo Pertanyaannya Apakah Biodiesel Ini Ada Takaran Campuran Baik Dengan Adu Ataupun Dengan Hidu Yang Efektif Untuk Mengoptimalkan Kinerja Mesin Diesel Tentunya Juga Tidak Mengurangi Lifetime Dari Spare Part Permesinan Serta Tidak Melewati Batas BMLH Atau NAP Yang Telah Ditetapkan Dalam Regulasi Pemerintah Kemudian Dilanjutkan Pertanyaannya Untuk Biodiesel Ini Apakah Pernah Diuji Cobakan Ke Alat Alat Berat Pada Kegiatan Pertambangan Dan Smelter Yang Ketiga Seberapa Efektif Biodiesel Ini Apabila Dibandingkan Dengan Lifetime Penggunaan Filter-filter Bahan Bakar Pada Kendaraan Diesel Itu Pertanyaan Dari Saudara Rahma Dari Universitas Muhammadiyah Semarang Mohonko Pak Cahyaw Mungkin Bisa Ditanggapi Terima Kasih Mbak Jadi Pertanyaan Pertama Adalah Yaitu Apakah Biodiesel Sudah Diblending Untuk Adu Dan Idu Idu Itu Automotive Diesel Oil Idu Itu Industrial Diesel Oil Nah Tadi Sudah Disampaikan Sangat Jelas Oleh Pak Tatang Juga Saya Juga Bahwa Biodiesel B100 Ini Diblendnya Dengan Tipenya Adalah Dengan Kalau Di luar Negeri Sena Itu HSD Tapi Tadi Disampaikan Dile Pak Tatang Adalah Minyak Solar Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar Empat Laban Tipe Indonesia Nah Itu Yang Diblending Dengan Biodiesel Ini Kemudian Apakah Sudah Diuji Coba Di Alat Berat Dan Sebagainya Pada Saat Pemanfaatan B20 Itu Secara Bersama Sama Sudah Diuji Coba Di Lokomotif Kemudian Ada Beberapa Pabrikan Alat Berat Yang Melakukan Uji Tersendiri Tapi Itu Di bawah Mereka Juga Menyampaikan Hasilnya Dan Sebagainya Ke Direkturat Bionergi Jadi Jadi Seperti Kalau Tadi Masalah Filter Dan Sebagainya Saya Kira Cukup Jelas Sudah Disampaikan Oleh Pak Rohim Yang Sebagai Pelakunya Juga Dari Pabrikan Bahwa Sebenarnya Pada saat B30 Ini Ini Adalah Lanjutan Sebelumnya Mesin Diesel Yang Ada Di Di Lapangan Atau Dimanapun Sudah Menggunakan B20 Sehingga Permasalahan Filter Ini Jauh Lebih Baik Dibanding Yang Dari 0 Ke B30 Atau Pada saat 0 Ke B20 Saya Kira Itu Itu Dulu Pak Terima kasih Terima kasih Pak Cahyo Demikian Penserahan Dari Pak Cahyo Semoga Sudah Bisa Menjawab Apa Yang Ditanyakan Berikutnya Kami Akan Bacakan Pertanyaan Dari Saudara Tri Vika Kusumadewi Tanyaan Tentu Kepada Bapak Tatang Selamat Pagi Izin Pertanya Dalam Pengembangan Biodiesel Bahan Mentah Seperti Minyak Nyamplung Dan Jarak Sudah Banyak Penelitian Yang Meneliti Tentang Kandungannya Apakah Apakah Bisa Digunakan Sebagai Bahan Mentah Yang Sejajar Dengan Minyak Sawit Itu Pertanyaan Dari Saudara Tri Vika Kusumadewi Dan Pertanyaan Yang Kedua Juga Pasti Kepada Pak Tatang Dari Saudara Eliasir Mikhail Situmerang Pertanyaannya Adakah Pengaruh Pengaruh Pencampuran Minyak Ini Dengan Performa Mesin Nah Itu Pak Tatang Dua Pertanyaan Dari Peserta Webinar Ini Mohon Pencerahnya Disilahkan Baik Pak Oke Yang Pertanyaan Pertama Ya Nyamplung Dan Jarak Bisa Dibuat Biodiesel Pasti Lebih Baik Daripada Biodiesel Yang Ada Di Eropa Saya Kira Kalau Kualitas Mungkin Kalah Sedikit Dengan Minyak Sawit Dengan Biodiesel Sawit Tapi Yang Masalah Sebetulnya Kan Minyaknya Nggak Ada Yang Ada Di Pasar Sekarang Mudah Diperoleh Pabrik Pabrik Biodiesel Itu Adalah Minyak Sawit Jadi Sebetulnya Kalau ada Minyak Lain Sekualitas Dengan Sawit Apalagi Kalau Lebih Murah Pabrik Biodiesel Pasti Ngejar Kenapa Dia Lebih Untung Yang Menjadi Masalah Buat Semua Itu Sebetulnya Adalah Minyak Nyamplung Dan Jarak Itu Nggak Ada Secara Komersial Adanya Itu Orang Yang Mencoba Coba Nah Ini Sebetulnya Saya Memang Menganjurkan Juga Ke Provinsi Yang Tidak Bisa Menghasilkan Minyak Sawit Cobalah Mengembangkan Minyak Rain Gitu Jadi Kalau Tapi Selama Minyak Itu Tidak Ada Dalam Kualitas Untuk Diproses Dan Diniagakan Secara Komersial Nggak Ada Tetap Jadi Kalau Secara Teoretisnya Bisa Secara Praktiknya Tidak Bisa Karena Minyaknya Tidak Ada Di Ya Kan Coba Satu Kali Fabrik Satu Fabrik Biodiesel Kapasitasnya Sekarang Itu Minimum 100.000 ton Ke atas Ada yang 400.000 ton Coba Bagaimana Kita Mencari Minyaknya Menyediakan Minyak Nyampung 400.000 ton Itu Harus Ada Perkebunan Menurut Saya Minimum Minimum 25.000 hektare Itu Nah Bikin Perkebunan Nyampung Itu 6 tahun Ditanam Berbuah Jadi Kalau Sekarang Kita Mulai 6 tahun Kemudian Pak Nah Kalau Sekarang Nggak Ada Yang 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 Kedua Atau Saya Tadi Menambahkan Karena Ada Pertanyaan Kok Barangnya Nggak Ada Katanya Jadi Maksudnya B30 Nggak Ada Ini Saya Perlu Tegaskan Bahwa Di SPBU Pertamina Tidak Ada Lagi Yang Menjual Solar Murni Semuanya B30 Mau Namanya Solar Mau Namanya Biosolar Sekarang Itu Wajib Bualnya B30 Tidak Ada Lagi Tidak Boleh Pertamina Menjual Di SPBU B0 Jadi Walaupun Nama Di SPBU Solar Tetap Tapi Yang Dijual Sebetulnya B30 Ya Dulu Memang Pertamina Menamai Sebagian SPBU Jual Biosolar Jadi Ada Yang Jual Biosolar Dan Solar Kalau Sekarang Tidak Ada Semuanya Itu Mau Namanya Solar Mau Namanya Biosolar Dia Jualnya B30 Itu Kemudian Pertanyaan Mengenai Performa Saya Kira Tadi Saya Sudah Berangkan Bahwa Performa Itu Tidak Berubah Paling Bahan Bakarnya Mungkin Konsumsi Spesifiknya Naik Kalau Performasi Akan Bisa Dikonomi Sepanjang Pihak Fabrik Bionisel Dan Pertamina Menjaga Bahwa Mutu B30 Nyampe Di Konsumen Itu Sesuai Dengan Standar Mutu Yang Ada Kemudian Apa lagi Ya Ya Mobilnya Dirawat Dengan Juga Itu Pak Ya Nanti Kalau Ada pertanyaan Baik Pak Terima Kasih Atas Pencerahannya Semoga Sudah Bisa Menjawab Dari Pertanyaan Peserta Tadi Baik Selanjutnya Saya akan Membacakan Pertanyaan Dari Saudara Mustari Dari KLHK Ini Ini Sebenarnya Bukan Pertanyaan Kayaknya Tapi Apa namanya Lebih Lebih Ke arah Saran Saran Jadi Untuk Ini Terkuju Ke Pak Ari Rahmat Bapak Ari Rahmati Potensi Tubuhan Yang menghasilkan Biodiesel Kita Sangat Banyak Saya Menyarankan KESDM Bekerjasama Dengan KLHK Untuk Penanaman Tanaman Yang menghasilkan Biodiesel Di KPH Atau Kesatuan Pengelolaan Dan Insya Allah Kita bisa Swas Banda Energi Masa Depan Karena Lahan Kita Cukup Luas Namun Pasar Yang Masih Berbatas Itu Dari Saudara Mustari KLHK Kemudian Ini Mohonnya Anu Ini Terkait Penelitian B30 Juga Dari Saudara Robi Politeknik Negeri Jember Tertuncuk Kepada Pak Rahmati Juga Kami Sedang Melakukan Penelitian Biodiesel Berbahan Baku Dari Limbah Pengalengan Ikan Untuk Itu Kami Mohon Saran Tentang Penelitian B30 Dari Limbah Pengalengan Ikan Yang dimaksud Ini Jadi Mas Bimbingannya Pak Ari Rahmati Silahkan Pak Ari Untuk Ditagami Pak Ari Yang pertama Yang dari Rekan-rekan Tadi Dari KLHK Why not Bila Mana Ada Alternatif Tumbuhan Yang bisa Kita Tanam Di Indonesia Komplementari Terhadap Program Kehutanan Kenapa Tidak Bapak Ibu Sekalian Permasalahan Utama Biodiesel Atau Bahan Bakaran Bati Ini Kedepannya Untuk Bisa Meningkatkan Menjadi B30 Mau Jadi B100 Tantangan Utamanya Bagaimana Kita Menekan Harga Bahan Bagunya Supaya Bisa Kompetitif Terhadap Harga Fosil Nah Kebun Energi Adalah Salah Satu Solusinya Jadi Kalau Misalkan Ada Ide Untuk Menanami Apa Daerah-daerah Di Kehutan-hutan Yang Bisa Dipakai Sebagai Sumber Dari Bahan Bakaran Bati Fistoknya Why not Yang pertama Kita akan Meningkatkan Kedaulatan Energi Yang kedua Adalah Menciptakan Lapangan Kerja Baru Apa Enggak Enak Itu Energi Berdaulat Tambah Penciptaan Lapangan Kerja Apalagi Saat Covid Kayak Gini Banyak Orang Kena PHK Semua orang Tanam 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 Kita Lakukan Jadi Saya Sepakat Cuma Hanya Saja Kita Harus Memperhatikan Juga Dengan Masalah Komersialnya Bagaimana Kita Bisa Compute Dengan Biodiesel Yang Berbasis Dengan Sawit Paling Murah Bagaimana Disampaikan Patatan Tadi Kalau Emang Barangnya Ada Pasti Akan Bisa Compute Nah Yang Berikutnya Tadi Itu Adalah Dari Rekan Rekan Dari Jember Atau Tidak Salah Welcome Welcome Kami Di BBBT Punya Plan Punya Penelitian Dan Punya Fasilitas Untuk Itu Silahkan Datang Kami Tapi Karena Ini Covid Mari Kita Lakukan Zooming Silahkan Nomor Silahkan Dan Kami Berharap Sharing Teknik Seperti Ini Bisa Kita Lakukan Sesering Mungkin Dengan Demikian Tidak Hanya Dalam Bahan 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 Adalah Upaya Yang Paling Murah Untuk Bahasa Jawanya Uwur Uwur Dalam Bahasa Jawanya Sharing Knowledge Paling Murah Jadi Monggo Silahkan Kami Welcome Baik Terima Kasih Pak Marih Ramati Mas Ropi Senang Ini Mas Monggo Langsung Jakarta Laju Jember Jakarta Tapi Harus Tanya Aplikasi SIKM Harus Ngantri Dulu Baik Mohon Isin Pak Pak Wira Ini Tadi Kami Mulai Sudah Kami Mulai Dulu Pak Diskusinya Baik Mungkin Kami Mohon Ini Pak Wira Bisa Menyampaikan Pertanyaan Atau Bermu Hal Pada Narasumber Pak Wira Lanjut Lanjut Aja Dulu Pak Yus Lanjut Aja Dulu Saya Lihat Pertanyaan Dari Audiens Banyak Sekali Banyak Sekali Antusias Terima 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 Kami Lanjutkan Ini Pertanyaan Dari Pak Imam Sabari Pertanyaan Tertuju Kepada Pak Abdul Rohim Pertanyaannya Apakah Ada Permasalahan Penggunaan B30 Atau Campurannya Lebih Tinggi Apakah Ada Permasalahan Penggunaan B30 Atau B30 Dengan Produsen Kendaraan Berpotor Terkait Spek Kendaraan Dan Kompatibilitas Dengan B Campuran B30 Yang lebih Tinggi Tersebut Itu Pertanyaan Dari Pak Imam Sabari Pertanyaan Pertanyaan Berikutnya Masih Tertuju Kepada Pak Abdul Rohim Bagaimana Mengatasi Sifat Kurusivitas Budisal Terhadap Karet Dan Logam Itu Pertanyaan Dari Saudara Aman Santosa Mohon Pak Kepada Pak Abdul Rohim Bisa Ditanggapi Oke Pak Moderator Pak Yus Terima kasih Pak Jadi Pertama Untuk Pak Imam Sabari Apakah Ada Permasalahan Dengan B30 Dan Juga Campuran B30 Ke atas Terkait Spek Kendaraan Yang Ada Saat Ini Jadi Begini Pak Saya Juga Nanti Kembali Kepertanyaan Yang Tadi Diajukan Ke Patateng Pak Cahyo Bagaimana Dengan Feedstock Yang Lain Sebenarnya Dari Otomotif Itu Rekomendasinya Feedstock Itu Harus Palem Pak Harus Pak PMA Palem Kenapa Palem Itu Karena Palem Mempunyai Sifat Yang Dijelaskan Pak Tateng Tadi Itu Mungkin Boleh Dibilang Dia The best In the world Pak Speknya Jadi Kalau Nanti Menggunakan Spek Spek Misalkan Nyamplung Atau Jarak Dan Macem-macem Itu Perlu Pengujian Juga Pak Apakah Ada Komplek Atau Engkak Nah Sekarang Yang Desain-desain Dilakukan Oleh Kendaraan Itu Semua Mengacu Ke Palem Jadi Kalau Belum Tidak Palem Atau Memang Kalau Memang Menggunakan Spek Yang Lain Harap B100-nya Mengacu Desengan Spek Yang Ada Selama Bisa Komplek Dengan Spek Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah Dalam hal ini BTKE Saya rasa Itu Bisa Digunakan Kemudian Pertanyaan Mas Imam Sabari Apakah Ada Problem Mengenai B30 Iya Mas Makanya Karena Kita Tahu Bahwa Desain Awal Dari Kendaraan Itu Bukan Untuk Bayo Dan Kalau Sampai 7,5% Pencampurannya Itu Boleh Dibilang Dari Beberapa Stok Mungkin Tidak Terlalu Consen Tapi Ketika Lebih Dari 7,5% Itu Menjadi Consen Makanya Kenapa Kita Mengusulkan Improve Spesifikasi Dan Tadi Saya sudah Relesakan Antara Spek B30 Dan Nanti BB Yang Lebih Tinggi Lainnya Tentu Harus Beberapa Yang Spek Yang Harus Di Improve Karena Kenapa Karena Karakteristik Dari Bahan bakal Itu Sendiri Akan Berubah Sifatnya Kalau Campuran Bionya Itu Rendah Tentu Sifatnya Cenderung Menuju Sifat Fosil Fuel Atau B0 Tetapi Ketika Dia Campurannya Lebih Tinggi Maka Tentu Sifatnya Akan Berubah Akan Menegati Bio Fuel Nah Ini Tentunya Ini yang Perlu Harus Diantisipasi Jadi Apakah Ada Masalah Ya Pasti Ada Masalah Seperti Dari Hasil Rotes Ada Performance Kemudian Fuel Consumption Turun 1% Dari B20 Itu Memang Iya Karena Karena Dari Karakteristiknya Sendiri Juga Berubah Artinya Dari Calor Density Juga Berubah Calor Density B20 Dan B30 Masih Lebih Tinggi B20 Makanya Kenapa Performanya B20 Itu Masih Lebih Bagus Daripada B30 Meskipun Itu Tidak Signifikan Hanya Sekitar 1% Atau 0,87 Tadi Seperti Saya Sampaikan Sehingga Kenapa Ketika Dia Campuran Baginya Itu Nambah Maka Kita Mengajukan Beberapa Dan Tadi Salah Satu Proposal Kalau Nanti Sampai Ke B40 B50 Maka Ada Beberapa Tambahan Spesifikasi Yang Kita Syaratkan Kenapa Karena Itu Sifatnya Juga Berubah Sehingga Itu Perlu Diantisipasi Nah Kemudian Dari Pak Aman Bagaimana Mengatasi Sifat Terhadap Logam Dan Ini Nah Ini Sepertinya Yang Bisa Menjawab Ini Pak Tatang Tapi Yang Pasti Bahwa Dari Struktur Dari Fami Itu Sendiri Karena Ada Sifat Double bone Dan Oksidasi Dan Macem Macem Sepertinya Ini Tidak Bisa Justru Yang Dibalik Adalah Tipe Rubber Atau Logam Logam Nya Adalah Digunakan Logam Logam Yang Tahan Terhadap Fami Misalkan Rubbernya Jangan Pakai Karet Rubber Alam Tapi Mulailah Dari Karet Bahkan Di Salah Satu Otomotif Itu Menggunakan Karet Sinteres Yang Paling Bagus Yaitu Pakai Viton Ada yang NBR Ada yang Macem-macem Tetapi Sampai Grid Yang Paling Tinggi Sehingga Asumsinya Nanti Sampai B100 Juga Karet Tidak Jadi Masalah Nah Untuk Logam Logam Juga Seperti Pak Tatang Bilang Kalau Ada Tembaga Kemudian Ada Kuningan Dan Macem-macem Itu Diganti Dengan Bahan-bahan Yang Tentunya Tahan Terhadap Penggunaan Dari Biodiesel Itu Sendiri Itu Aja Pak Jawaban Dari Saya Pak Moderator Silahkan Terima kasih Banyak Pak Abdurrahim Semoga Sudah Bisa Menjawab Pertanyaan Dari Peserta Kami Juga Mengakuputir Pertanyaan Dari Para Youtuber Ini Bapak Ibu Jadi Ada Pertanyaan Dari Saudara Yusafat Trihardi Tidak Menyukurkan Secara Spesifik Kepada Narasumber Siapa Jadi Pertanyaannya Adalah Apakah Aman Untuk Zenset Kemudian Berapa Lama Waktu Penggantian Filter Bahan Bahan Bakarnya Tentunya Bila Digunakan Dalam Zenset Tersebut Itu Pertanyaan Dari Youtuber Pertama Jadi Masalah Penggunaan Dalam Zenset Dan Bagaimana Pengaruhnya Terhadap Filternya Berikutnya Masih Dari Youtuber Dari Saudara Molana Mujatib Katanya Singkat Adakah Untuk Standar Clean Lainis Nah Monggo Pada Darah Super Untuk Bisa Memberikan Pencerahannya Mungkin Yang Yang Zenset Mungkin Pak Abdurrohim Mungkin Bisa Memberikan Pencerahannya Pak Kembali Pak Terima kasih Mungkin Nanti Bisa Ditambah Pak Sahyo Sama Pak Tatang Pak Jadi Sebenarnya Begini Pak Kalau Kita Lihat Teknologi Mesin Itu Kan Untuk Diesel Itu Kan Ada Beberapa Tingkatan Teknologi Pak Dari Mulai Dari Teknologi Indirect Injection Kemudian Direct Injection Kemudian Yang Terakhir Itu Adalah Yang Common Rail Kalau Kita Lihat Tadi Ketika Menggunakan Road Test Itu Semua Pesta Road Test Itu Hanya Satu Yang Tidak Itu Menggunakan Teknologi Yang Terakhir Pak Yaitu Menggunakan Common Rail Jadi Kalau Dilihat Ada Kelas Fortuner Kemudian Kelas Pajero Ada Terak Dan Kemudian Ada Trek Isuzu Sama Nissan Itu Mereka Semua Sudah Menggunakan Teknologi Yang Terbaru Teknologi Yang Terbaru Inilah Yang Sangat Riskan Dengan Penerapan Biodiesel Bagaimana Dengan Gen-set Gen-set Itu Biasanya Pakai Teknologi Medium Medium Low End Ada Indirect Ada Indirect Nah Dari Penelitian Kita Karena Bedanya Kenapa Ketika Kalau Yang Pakai Common Rail Itu Tekanannya Tinggi Banget Dan Kemudian Pengabutannya Itu Benar-benar Spritenya Itu Benar-benar Halus Pak Nah Tetapi Kalau Yang Kendaraan Yang Teknologi Berendah Itu Tekanannya Kompresinya Terlalu Tinggi Dan Pengabutannya Terlalu Besar Dan Dengan Penggunaan Biodesel Ini Tidak Akan Terlalu Efek Pak Tidak Akan Terlalu Efek Kalau Menggunakan Genset Gitu Kanya Nah Yang Cuman Yang Dikhawatirkan Adalah Kalau Emergenci Genset Nah Ini Yang Kemarin Diskusinya Agak Lama Gimana Kalau Genset Itu Nyalanya Hanya Untuk Emergenci Pak Nah Itu Yang Dikhawatirkan Bukan Karena Genset Tidak Bisa Tetapi Nah Ini Menjadi Masalah Beda Dengan Solar Tapi Kalau Biodesel Ini Yang Pak Rahmari Tadi Bilang Itu Mudah Absorb Water Kemudian Angkosid Sudah Turun Dan Macem-macem Nah Ini Yang Dikhawatirkan Kalau Penggunaan Genset Gitu Pak Ya Tetapi Kalau Selama Speknya Bahan Bakar Yang Ada Di Tengki Genset Itu Bisa Sesuai Dengan Spek Yang Dipersyaratkan Oleh Pemerintah BDKI Saya Rasa Tidak Ada Masalah Itu Pak Ya Nah Kemudian Pertanyaan Dari Youtuber Yang Lainnya Cleanliness Nah Ini Ini Kita Sudah Mengajukan Berkali-kali Terus Terang Tapi Mungkin Nanti Mas Sayo Bisa Menjawab Sampai B 30 Spek Kita Masih Belum Merekan Cleanliness Pak Tapi Hanya Total Kontaminan Nah Ketika Mulai B40 Sampai B50 Mungkin Ini Kita Akan Menjadi PR Memang Di Beberapa Alat Beradan Tambang Itu Mempersyaratkan Penggunaan Cleanliness Tapi Faktu Itu Dari Sisi Kompleks Memutuskan Tidak Menggunakan BIMIS Dulu Tapi Hanya Total Kontaminan Itu Jawaban Saya Mungkin Bisa Ditambahkan Dari Pandemis Yang Lain Pak Monggo Silahkan Pak Pak Ini Nambahkan Yang Tadi Karena Dipesan Masalah Cleanliness Tentang Spesifikasi Yang Ada Di Yang Sudah Ditetapkan Oleh Pemerintah Baik Itu B100 Ataupun B30 Jadi Cleanliness Ini Memang Pada Masalah Yang Terakhir Yang Rapat Komtek Itu Adalah Itu Akan Sulit Dicapai Kalau Dicapkan Di Speknya Karena Speknya Itu Adalah Cleanliness Ini Banyak Pengaruh Bukan Tidak Hanya Karena Bahan Bakar Asalnya Ataupun Keluar Dari Produsen Tetapi Di Perjalanan Baik itu Melalui Piping Melalui Tengki Dan Sebagainya Itu Juga Ada Akan Menambah Nilai Dari Cleanliness Itu Sendiri Kita Semua Tahu Kalau Cleanliness Memang Yang Sangat Consent Hari Ini Ditambang Isonya 4406 Dan Harus Sekian Sekian Angkanya Makanya Dari Itu Teman Teman Ditambang Itu Menambahkan Filter Supaya Sebelum Masuk Ke Unitnya Itu Bisa Tercapai Nilai Cleanliness Yang Diminta Sesuai Isu 4406 Itu Seperti Itu Terima kasih Baik Terima kasih Pak Saya Menambahkan Tentang Ini Pak Jensit Dan Pak Pak Bahwa Bagaimana Disampaikan Oleh Pak 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 Jensit Itu Relatif Medium Sama Low End Teknologinya Sehingga Relatif Bandel Untuk Menggunakan B30 Bahkan Di perjawaan-perjawaan Kami pun Kita langsung Dengan B100 Dan itu Sudah Relatif Tidak ada Masalah Dan Kerjasama Dengan PLN pun Kami juga Evaluasi PLN Jadi untuk Budus Listrik Benar-benar B100 Tidak ada Masalah Karena memang Beda ya Ini kan Kalau yang Kendaraan Bermotor Teknologinya Lebih Canggih Kalau yang Power Plain Itu Sangat Tapi Yang Ditekankan Adalah Bagaimana Kuantasi Bisa Dijaga Oleh Karena Itu Relatif Untuk Jensit Itu Sangat Tidak Bermasalah Hanya Saja Kalau Saya Sarankan Untuk Yang Sering-sering Dipakai Dilakukan Testing Supaya Di Tangkinya Tidak Ngendap Ada Sirkulasi Disujurnya Nah Bahkan Untuk Kedepan Itu Di Membangkit Listrik Kami Sudah Memupayakan Gimana Langsung Dipakai Di Gas Turbin Dan Itu Sudah B100 Langsung Kita Pakai Dan Itu Tidak Masalah B100 Asal Spesifikasinya Benar-benar Dijaga Dan Agak Beda Spesifikasinya Dengan B100 Untuk Yang Selama Ini Kita Punya Jadi Yakinlah Kalau Kita Mau Ke Arah B100 Itu Ya Bisa Namun Untuk Aplikasi Aplikasi Terutama Di Pembangkit Listrik Itu Terima kasih Pak Ari Baik Bapak Ibu Tidak Terasa Bapak Ibu Kita Sudah Hampir Jam Setengah 12 Ini Bapak Ibu Karena Kepar Batasan Waktu Itu Sebelum Sesi Tanya Jawab Ini Kita Akhiri Mungkin Mokon Pak Wira Mungkin Ada yang Disampaikan Pada narasumber Pak Wira Ya Terima kasih Pak Iusuno Bapak-bapak Narasumber Yang saya Hormati Terima kasih Banyak Pencerahannya Ini Luar Biasa Dan Saya Lihat Masih Banyak Sekali Pertanyaan Pertanyaan Dari Audiens Dari Peserta Yang Listnya Masih Panjang Kalau Dijawab Semua Mungkin Sampai Suri Kali Pak Iusuno Ini Luar Biasa Topik Yang Seru Karena Ini Satu Program Nasional Yang Sangat Penting Untuk Negara Kita Di Sisi Lain Adalah Ini Melibatkan Semua Dari Kita Yang Punya Kendaraan Punya Kendaraan Punya Jense Dan Sebagainya Terima Kasih Sekali Pada Panitia Tentunya Pada Pak Wahid Dan Semua Narasumber Pada Acara Hari Ini Yang Luar Biasa Saya Mengucapkan Terima Kasih Dan Apresiasi Yang Sebesar Besarnya Semoga Memberikan Pencerahan Untuk Kita Semua Terima Kasih Pak Terima Kasih Banyak Pak Mirat Baik Bapak Ibu Saya Kira Untuk Sesi Ini Sudah Cukup Walaupun Seperti yang Sampaikan Pak Mirat Tadi Sangat Banyak Pertanyaan Yang Sampai Dikasat Masih Mengalir Bapak Ibu Ya Namun Dukian Karena Waktu Terbatas Jadi Terima Kasih Pak Mirat Terima Kasih Bapak Bapak Narasumber Terima Kasih Pak Kapus Jadi Empat Sesi Paparan Dan Sesi Tanya Siap Sudah Kita Lelui Dengan Demikian Waktu Akan Saya Serahkan Kepada Pembawa Acara Kembali Namun Demikian Sebelumnya Saya Mohon Maaf Apabila Dalam Membantu Pemandu Acara Ini Ada Hal-hal Yang Tidak Berkenan Di Hati Bapak Ibu Sekali lagi Terima Kasih Wassalamualaikum Wb Waktu Saya Kembalikan Bawa Acara Iji Sebentar Pak Sebentar Aja Kepada Pak Wira Ini Ada Salam Dari Pak Hamam Teman Sebelah Dari Lessington Iya Betul Teman Sebelah Apa Dari Lessington Terima 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 Makasih 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 Terima Kasih Alhamdulillah Rakyat acara telah berlangsung dengan sangat baik dan lancar Semoga ilmu yang dibagi oleh para nasional tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan tidak lupa kami informasikan untuk mendapatkan sertifikat webinar ini dapat diakses melalui link yang akan kami bagikan setelah webinar ini berakhir dengan mengisi questionnaire yang muncul di layar Anda terlebih dahulu. Terima kasih. Wow, jadi jangan sampai ketinggalan untuk mendaftar ya. Silahkan kunjungi dan ikuti sosial media kami di Instagram, Twitter, maupun Facebook BPSG Amigas untuk mendapat mendaftar pada webinar tersebut. Demikianlah acara webinar kiat-kiat penggunaan B30 bagi kendaraan diesel pada hari ini. Terima kasih atas segala tensinya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Yus. Terima kasih Pak Abdul Tulin, terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusudu. Terima kasih. Sukses, terima kasih semuanya. Sampai bertemu lagi. Terima kasih. terima kasih mohon izin left pak ya mohon izin left ya pak terima kasih